P.J. Bupati Brebes Uripsi Habudin didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Yadi Rahmat Sunaryadi melepas balon ke udara sebagai tanda dimulai perlombaan sejumlah cabang olahraga yang digelar dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-63 Tahun 2023 Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat instansi lainnya dari Kapolres Brebes, Dandim 0713 Brebes, Danlanau Tegal, Kepala Lapas Brebes, Kepala PN Tegal hingga DPRD setempat Bahkan P.J. Bupati Uripsi Habudin sempat menjajal sebagai peserta tenis meja untuk melawan Danlanau Tegal Uripsi Habudin juga pernah berprestasi meraih medali emas dalam pekan olahraga kunci bersama yang digelar di Majalingka beberapa waktu lalu P.J. Bupati Brebes Uripsi Habudin mengatakan rasa terima kasihnya kepada kejaksaan yang telah ikut serta dalam melakukan pengawalan pembangunan di Kabupaten Brebes P.J. Bupati Uripsi Habudin Pendampingan kepada kami P.J. Bupati Uripsi Habudin terus berlangsung Untuk pertandingan tenis lapangan di lapangan A Sementara Kajari Brebes Yadi Rahmat Sunaryadi mengaku bahwa cabang olahraga yang dilombakan antara lain tenis meja, menembak, dan tenis lapang Dimana dalam kejuaraan ini bukan semata mencari pemenang, melainkan untuk kebersamaan antar instansi Karena selama ini kita mengadakan acara salah satunya olahraga hanya intern saja Tapi untuk kali ini kita mengadakan event olahraga dengan melibatkan semua instansi yang ada di Kabupaten Brebes Tentunya sekali lagi tujuannya adalah yang utama bukan hanya semata-mata tentang mencari kemenangan Tapi yang utama adalah bagaimana caranya kita memupuk rasa persaudaraan Menjaga semangat kebersamaan, kemudian menjunjung tinggi sportifitas diantara kawan-kawan yang ada di Kabupaten Brebes Itu sebenarnya intinya Sementara selain olahraga ada rangkaian HBA lainnya Yaitu operasi bibir sumbing dan sunatan masak Serta melakukan rehab rumah Rumah seorang warga di Desa Dukung Ringin, Kecamatan Wanasari Tri Handoko, RCTV, Brebes